Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan saya Dero Salah Mobil Bekas Bagaimana kabarnya Saudara-saudara Semoga sehat-sehat semua Dan semoga pula Selalu Diberikan kemudahan Dan diberikan kesehatan Amin Hari ini saya akan mereview mobil Bekasutaf Terasih kedua Ini tipenya F 50 Dia dibuat tahun 1979 Dia bertransmisi Manual Dan juga Diesel 4x4 4x4 Tapi ini sudah dirubah Ke 4x2 Untuk mesinnya pun Dia sudah 4 silinder Segaris Dan juga CC nya 2500 2500 Tenaganya 74 Horsepower Dan Torsi nya 172 Nm Untuk lampunya Dia masih bulat Masih bawaan dari Original nya Disini tulisan Disini tulisan DHSU Dan disini Dia sudah Lampu sen Bampernya Bampernya besi Dan sudah dipasangin Yang namanya Lampu tembak Lampu tembak Untuk Kukering ya Atau menjelajah Dan juga Untuk Ornamen nya Masih ori semua Oke Kita lihat mesin Mesinnya Mesin diesel 4x4 Indirect injection Dia Tipenya DG 2,5 cc Tepatnya 25 30 cc Yang saya Mengeluarkan 74 Horsepower Dan torsinya 172 Nm Oke Semuanya masih bagus Gak ada yang rembes Mesinnya Bandel Kuat Oke Untuk Bodi-bodi depan sih Memang Kita lihat Ada beberapa Yang Dempulan ya Tapi ini gak masalah Karena ini mobil awas Baik Kita lihat Layout dalemnya Disini Ada Lampu sen Bodi Oke Dan Ornamen Enxel pintu Di luar Pintunya cungkil Sudah Liskrum Kuncinya masih kunci Biasa Oke Untuk daleman Dia masih analog Semua Gun digital Tapi masih ori Korianya masih dijaga Dan ini sudah Sudah dimodifikasi Power window Power window Bahan fabriknya Sudah diganti juga Ini Specker Oke Ini tembel cuk Ini pembuka Ini untuk lampu Ini odometer Temperatur 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 Orometernya masih analog Dan sudah dimodifikasi LPC Terus AC sudah dimodif Dan Persenaring pun Sudah diganti Biasanya disini Ada hand riff ya Hand riff Yang menariknya Untuk dashboard Layoutnya Masih asli Banget Ini Laci penyimpanan Di baut Ini laci penyimpanan Ini Power window Sebelah Ini buat di Handle door Yang menariknya Disini Hand riff nya Masih asli Masih asli ya Buatan kali ya Saya baru lihat nih Mobil seperti ini Hand riff nya Oke Di atas Pelaponnya ada keranjang Keluar penyimpanan Oke Kita lihat Layout nya Nah Untuk lampu Tengah Fix Biasa Dan ini Tombol apa ya Saya gak tau nih Ini Saya bikin spekker ini Oke Ini layout Layout Tampilan depan Untuk bodi Bodi nya Kita lihat Nah ini Ban cadangan Di luar ya Oke Untuk buka pintu Dia Naik turun Taf pelawas ini Punya desain yang gagah Dan kekar Ya Asli Taf pertama kali Dalam sejarah Dilunsurkan pada Tahun 1936 Saat peluncuran Taf F10 Pemesin Bensin 4 sirinder 1000 cc Untuk versi Awal ini Dijuduki Taf kancil Karena ukurannya Mungil Namun mesinnya Bandel Nah Yang mobil ini Yang kita keker Ini adalah Pada tahun Dibuat pada tahun 1979 Dengan kode Sasis F50 Taf F50 ini Adalah sosok SUV Dua pintu Dan Dua pintu 4x4 Tangguh banget Bahkan Hingga dijuluki Taf kebo Ya Panggilannya Taf kebo ya Julukan tadi Muncul bukan karena Ketangguhannya Seperti kebo Namun Karena Di belakang ada Logo kebo Oke Sekian review dari saya Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Mohon maaf juga Kalau ada kekurangan Babila itu Mpikmol hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Ini adalah tadi Ini adalah Sampai jumpa di pekas Sampai jumpa di pekasih